Sementara itu, Kubu Persija Jakarta harus kehilangan dua pemain inti karena akumulasi kartu kuning. Meski begitu, tim Macan Kemayoran telah menyiapkan pemain pelapis yang akan turun dalam laga kontra PSIS. Walaupun harus kehilangan dua pemain inti, Rezaldi Heyanusa serta Sandi Sute, hal ini tidak berpengaruh besar terhadap permainan Persija. Sebab tim Macan Kemayoran masih memiliki pemain lain yang juga berkualitas serta bagus permainannya. Dalam laga yang akan berlangsung pada hari Selasa di Stadion Sultan Agung Bantul, Persija butuh kemenangan untuk dapat merangsa ke posisi atas. Trend positif menghinggapi tim Ibu Kota usai berhasil mengalahkan Borneo FC. Dalam laga nanti, pelatih Persija muas pada serangan PSIS yang digalang striker Bruno. Dua pemain, biasa pemain inti, pemain bisa bantu banyak di dalam semua petang yang mereka main. yang boleh sudah sering ke timnas, terus kadang-kadang dia tidak ada di tim, dia tidak pemain bagus, tapi sekarang kita punya pemain lain, pasti juga punya semangat, punya qualitas juga buat bantu. Terima kasih.